Halo selamat malam keluarga besar Atomians dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Korea sampai Toronto. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa kasih tepuk tangannya semuanya, yang luar biasa. Anjang hasil, gue saja nimder, tanggap semidah. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Atomi Top Indonesia Zoom Meeting. Kami ucapkan selamat datang, selamat datang kepada tim Arwada dan juga kepada semua yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam acara Atomi Top Indonesia Zoom Meeting. Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Saya yakin kita adalah semua orang yang sibuk, tapi masih mau menjadikan waktu untuk mengikuti Zoom Meeting ini. Itu tandanya Anda adalah calon-calon pemenang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak-Ibu semua, sebelum kita acara mulai, saya harap kerjasama dari Bapak-Ibu semuanya untuk hidupkan kameranya ya. Karena di sini kita acara ini direkam ya, apalagi ada orang ganteng loh di sini loh. Sayang loh kalau nggak dilihat wajah kita ini loh ya. Oke, hidupin kameranya, mungkin tadi udah dandan-dandan gitu. Oke, sebelum dimulai, mari kita baca sama-sama dulu Moto of the Atomi supaya kita lebih semangat lagi. Kepalkan tangan kita seperti ini yuk. Oke, kepalkan. Oke, tiga, dua, oke. Ya, tiga, dua, satu. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Mengikuti keakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo, bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Mary dari Batam Talk. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, Bapak-Ibu semua, mungkin Bapak-Ibu semuanya sering, kita hari ini topiknya cuma satu saja. Mungkin selama ini Bapak-Ibunya sering melihat drama Korea ya, drakor ya. Karena ada upah-upahnya ganteng-ganteng dan juga agasinya cantik-cantik. Nah, malam hari ini kita juga kedatangan agasinya cantik dari Bali Top yang akan menjadi penerjemah kita malam hari ini. Yaitu Rani Sailmaster ya. Kemudian juga yang hari ini pembicara kita orangnya upahnya ganteng. Kalau drama Korea itu ceritanya dibuat-buat. Tapi malam hari ini adalah cerita nyata dari beliau. Bagaimana beliau yang masih usia sangat muda, usia 32 tahun, sudah sukses di Atomi, bisa mendapatkan pasif income di Atomi ratusan juta. Ya, luar biasa ya. Kemudian mungkin kalau usia seperti beliau ini, orang-orang mungkin masih mencari pekerjaan. Tapi beliau sudah bisa mendapatkan pasif income. Beliau juga mengenal Atomi dari orang tuanya yang sudah sukses di restoran, bibing-bibing di Korea. Eh, terkenal ya, saya dengar seperti itu. Tapi orang tuanya tidak ingin anaknya mewariskan perusahaan yang, apa, restoran yang sudah terkenal itu. Beliau malah mengajak anaknya untuk bergabung dalam Atomi. Ngajak terus selama 5 tahun. Akhirnya anaknya mau juga. Dan akhirnya beliau sekarang sudah si Sets Atomi, sudah menjadi Star Master. Mau tahu ceritanya bagaimana? Pengen tahu semuanya? Oke? Kalau tanpa buang waktu lagi, kita undang juga. Penar jama kita Rani Selmaster dan juga. Star Master kita kasih tumbuk tangan, biar nanti lebih semangat lagi. Biro kasih ilumonya ya. Oke, kita pengen sama sama ya. Star Master yakinno Star Master'nya, na wajusoo. Selamat malam semua. Selamat malam. Namasaya yakinno dari korea. terima kasih telah mengundang saya ke meeting ini terutama untuk para Atomians dari Bali waktu saya ada di Bali menjalankan bisnis saya bisa dikatakan banyak berhutang budi sama para perbisnis Atomians di Bali maka dari itu saya muncul di sini setelah diundang itu dengan rasa terima kasih juga 저는 지금 한국에서 사업을 하고 있고요 한국에서 사업을 하기 전에는 말레이시아, 태국, 인도네시아 세 나라를 돌아다니면서 Atomian business를 했었습니다 sebelum menjalankan bisnis di Korea saya menjalankan bisnis di Malaysia, Thailand, dan Indonesia itu muter di tiga negara tersebut baru saya balik ke Korea 그리고 나이를 많이들 궁금해 하시는데 제가 30살이 되었습니다 saya mungkin banyak yang penasaran sama usia saya, saya itu sudah lewat 30 tahun 그래서 많은 분들이 저한테 듣고 싶어 하시는 얘기는 사실 젊은 사람인데 어떻게 Atomian을 해냈냐 아니면 해외 business를 어떻게 하면 되냐 이런 거를 좀 많이 궁금해 하시더라고요 그래서 오늘은 여러분들께 제 이야기를 한번 해드리고 싶습니다 maka dari itu hari ini saya ingin berbagi cerita saya kepada teman-teman sekalian 그래서 오늘은 강의를 듣는 것 같은 분위기가 아니라 그냥 편하게 그냥 선배 이야기를 듣는다라고 생각을 하고 그냥 가만히 들어주시면 제일 좋을 것 같아요 maka dari itu saya berharap mungkin teman-teman untuk jangan terlalu tegang mendengarkan hari ini ini bukan, jangan anggap sebagai lecture tapi anggap sebagai senior sharing sama teman-teman sekalian Atomian을 시작하기 전에는 저는 원래 학교에서 선생님이 되려고 생각을 하고 있었습니다 jadi sebelum memulai business Atomian, saya adalah seorang guru 네, 그래서 한국 같은 경우에는 선생님이라는 직업이 아주 좋은 직업이에요 kalau di korea itu yang namanya pekerjaan sebagai guru itu adalah pekerjaan yang sangat bagus dan terhormat 왜냐하면 1년에 3개월을 쉬는데 쉬는 동안에도 돈이 계속 나옵니다 karena misalnya kita selama 1 tahun itu kalau guru itu kan libur selama 3 bulan tapi selama 3 bulan libur pun itu duit terus tetap masuk 그리고 한국에선 일자리를 구하기가 매우 어려운데 이 선생님이라는 직업은 짤릴 걱정도 없고 일을 하면 할수록 연마다 돈이 계속 올라가요 jadi kalau untuk menjadi guru di korea itu susah sekali untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru itu susah terus kemudian yang paling penting adalah ketika libur pun itu tetap bisa dapat uang dan tidak harus takut dipecat 그리고 일을 그만두고 나서라도 kalau dalam uang indonesia 26 juta itu terus terus masuk setelah selesai berhenti bekerja pun makanya misalnya kalau di sekolah itu yang ranking 1 itu misalnya ke dokteran yang ranking 2 mungkin masih ikut ke apa namanya cari pekerjaan pekerjaan yang bagus yang biasanya ranking 3 dan 4 itu pasti nyari apa pendidikan guru 그래서 저는 당연히 대학교에 들어가서 제가 당연히 100% 선생님이 될 거라고 생각을 하고 있었는데요 maka dari itu saya berfikir saya pasti bisa masuk universitas dan pasti saya bisa menjadi dan harus menjadi guru setelah saya lulus 제가 대학교 2학년 때 쯤 됐을 때 쯤에 저희 부모님께서 저한테 이상한 얘기를 하시더라고요 jadi waktu saya itu kuliah mungkin tahun kedua ya kira kira itu orang tua saya itu selalu berkata berkata mengatakan suatu hal yang agak aneh kepada saya ya 학교 그만 다녀 ya oke 나 berhenti kuliah 학교 쉬고 엄마랑 같이 비즈니스 하자 berhenti kuliah sama ibu 비즈니스 아토미 제가 바로 시작을 했을까요 kalau dengar kayak gitu menurut teman teman apaka saya akan langsung menjalankan 비즈니스 저는 저희 엄마한테 미쳤다 그랬어요 saya waktu itu berkata pada ibu saya bahwa ibu saya gila 아니 선생님을 하려는 아들한테 다단계를 시키는 엄마가 어디 있어 엄마 정말 미쳤다 mana ada ibu yang menyuruh anaknya untuk menjalankan 비즈니스 mlm padahal sudah mau memiliki pekerjaan sebaik menjadi guru 그런데 저희 어머니께서는 미래에서 살아남을 직업은 atom 밖에 없는 것 같다면서 너는 이거를 꼭 해야겠다 이러시는 거예요 tapi ibu saya berfikir bahwa di masa depan itu tidak ada pekerjaan yang bisa membuat kita bertahan selain pekerjaan atomi jadi kamu 나 harus bekerja menjalankan 비즈니스 atomi ini 그래서 제가 한동안 해모임도 안 먹었습니다 sejak saat itu saya sempat beberapa waktu tidak meminum 해모힘 해모힘 먹으면 바로 어머니가 옆에서 야 세미나 가자 이러니까 억지로 물건도 잘 안 썼어요 karena setiap misalnya saya minum 해모힘 satu di sebelah saya ada ibu saya terus ngajak saya datang ke seminar 근데 정말 이상한게 저희 어머니께서는 제가 살고 있는 전주라는 도시입니다 전주라는 도시에서 아주 큰 레스토랑을 하고 계세요 tapi ada sotohal yang aneh jadi saya ini tinggalnya di daerah 전주 itu salah satu daerah korea dan ibu saya mempunyai restoran yang sangat terkenal 그리고 저희 아버지는 전주에 있는 땅을 사서 건물을 짓는 사업을 하고 계셨습니다 dan ayah saya mempunyai tanah dan mempunyai bangunan di daerah 전주 itu melakukan bisnis dengan tanah tersebut di daerah 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 dengan coherASS ini enak aderah suedah tapi selalu berkata bahwa ayo menjalankan bisnis atomi bersama. Saya menurut saya itu adalah hal yang sangat aneh. 이미 돈을 많이 벌고 있는 bisnis가 있는데, 왜 저렇게 새롭게, 힘들게 bisnis을 새로 시작할까? Padahal ada bisnis yang sudah menghasilkan uang banyak, kenapa saya malah di anjurkan menjalani bisnis yang baru dan masih harus berjuang keras, kenapa? 그래서, 그리고 부모님께서 일을 하는 모습이 너무 힘들어 보였어요. Dan di mata saya itu, orang tua saya mengerjakan bisnis atomi ini terlihat sangat susah. 새벽 1시 전에 집에 들어오시는 날이 없으시더라고요. Tidak ada rasanya hari dimana orang tua saya sudah pulang sebelum jam 1 pagi. 그래서 저는 그냥, 나는 적은 돈 받고 선생님 하면서 편하게 살고 싶지, 부모님처럼 살기 싫다라는 생각에, 부모님이 이더스 클럽에 들어갔어도, 천만 원이 넘는 소득을 벌었어도, 아무 생각이 없었습니다. 그래서, 그래서, melihat orang tua saya yang seperti itu, saya berpikir bahwa saya cukup lah rasanya menjadi seorang guru, berpenghasilan yang sedikit, karena melihat orang tua saya yang bekerja susah, bahkan ketika orang tua saya itu, masuk 리더스 클럽 yang menghasilkan 100 juta per bulan, itu saya juga tidak tergerak hatinya untuk menjalankan bisnis atomi. 그런데, 저희 어머니께서, 한 번, 크게 아프신 적이 있으세요. namun suatu hari, itu, ibu saya itu, sempat sakit, parah. 그래서, 일을 전혀 하실 수 있는 상황이 아니었습니다. itu, waktu itu, belia tidak bisa menjalankan bisnis, ataupun bekerja sama sekali, itu tidak bisa. 의사가 2년 동안, 일을 절대 하면 안 된대요. kata dokter, ibu saya tidak boleh bekerja selama 2 tahun, sama sekali tidak boleh melakukan apa-apa. 그래서, 저희 어머니께서, 음식점도 닫고, 이제, 애터미도, 쉬시면서, 2년 정도, 일을 못하셨던 기간이 있었습니다. jadi, makadari itu, ibu saya juga menutup restaurantnya, terus, kemudian selama 2 tahun, itu, ibu saya benar benar tidak melakukan apa-apa, sesuai dengan saran dokter. 그랬는데, 제가, 너무 신기했던 거는, 그때, 제가 군대를 갔었어요. tapi, apa yang sangat membuat saya, wow, itu adalah, masa 2 tahun itu, saya pergi ke, wajib militer. 한국은, 다들, 군대 2년 가는 거, 알고 계시죠? teman-teman tau kan, kalau wajib militer itu, kita harus, menjalani nya selama 2 tahun. 근데, 갔다 왔는데, 저희 부모님이, 통장을, 딱, 보여주시는 거예요. tapi, waktu saya, balik dari, wajib militer itu, orang tua saya, membuka, buku tabungannya. 야, 이것 봐, 돈이 늘었어. lihat deh, uang, uang saya, itu meningkat. penghasilan saya, meningkat. 리더스클럽에 들어가서, 보통, 1200만 원, 300만 원 정도, 1억 5천 루피아 정도, 받고 계셨던, 저희 부모님이, 2년 정도 시간이 지났는데, 일을 못하셨는데, 로얄리더스클럽에 들어가신 거예요. jadi, orang tua saya, waktu saya tinggalin ke wajib militer itu, hanya bisa menjadi 리더스클럽, saja, 100 juta per bulan, tapi, setelah 2 tahun itu, yang tidak bekerja apa pun, mereka malah masuk ke 로얄리더스클럽. 네, 거의 버는 돈이, 2배 가까이 되는 거를 딱 보면서, 제가 너무 이상했습니다. dan, uang yang didapatkan, itu sebagai penghasilan mereka adalah, 2 kali lipat dari, 2 tahun sebelumnya. dan, menurut saya, itu adalah hal yang sangat aneh sekali. 네, 이게, 비즈니스가, 돈을, 열심히 일을 해도, 돈이 안 되는 게, 대부분의 사람들인데, 엄마는 2년 동안 일을 안 했는데, 어떻게 돈이 2배가 될 수 있냐. Jadi, pada umumnya, 비즈니스 itu adalah, apa, kita berusaha keras pun, uangnya gak masuk, tapi, ibu saya, itu tidak bekerja, uangnya malah, 2 kali lipat, lebih meningkat. kenapa bisa seperti itu? 네, 그랬더니, 저희 부모님께서, 세미나에 한번 가봐라, 라고 얘기를 하시더라고요. ketika saya, bertanya pada orang tua saya, orang tua saya, malam berkata, datanglah ke seminar. 그래서, 제가, 저희 부모님께서, 애텀 얘기를 한 지, 5년 만에 처음으로, 세미나장에 가게 됐습니다. akhirnya, akhirnya, di ujung 5 tahun, orang tua saya, itu, terus menerus, menyuruh, saya datang ke seminar. akhirnya, setelah 5 tahun, saya baru datang ke seminar. 여러분들은, 다들 애텀 이야기를 듣고, 바로 시작을 하셨나요? kalau misalnya, teman-teman, apakah teman-teman, langsung, pas dengar cerita, tentang Atomi, itu, langsung, memulai bisnis Atomi kah? 많은 분들이, 여기 계신 분들은, 이제, 새로 오픈한 국가가, 많으셔서, 금방, 바로 시작하신 분들이, 많으실 것 같아요. kalau, mungkin, disini, banyak orang, orang, yang, 근데, 제가, Atomi, 바로 안 시작했던 거는, MLM이라고 하는, 이미지가, 너무 싫어서, 그랬거든요. 근데, MLM이 뭔지는, 잘 몰랐어요. 근데, 이미지가, 그냥, MLM하면 안 된다, 이거니까, 들은 척도 안 했던 거예요. 근데, waktu itu, sebenarnya, 제가, sama sekali, nggak tahu, MLM itu, 근데, 이걸, 제가, 세미나에 가서, 너무 깜짝 놀란 게, MLM이라고 하는 게, 정말 사기 같은 건 줄 알았는데, 이건 그냥, 온라인 쇼핑몰이네. 이거였어요. 제가 느꼈던 건. 근데, 뭐, 제가, 알아듬을, 제가, 알아듬을, Barang-barang berkualitas tinggi dengan harga bagus dan ketika saya mengiklankan produk tersebut, merekomendasikannya kepada orang lain, saya akan dapat bagian keuntungan dari perusahaan. Semakin saya pelajari, semakin saya menemukan bahwa Atomi ini sangat bagus. 만약에 제가 월급을 받으면, 저는 저한테 월급을 주는 사람보다 더 부자가 될 수는 없습니다. Jadi saya berpikir, kalau misalnya saya ini dikatakan sebagai penerima gaji, itu saya pikir ini adalah gaji yang bisa membuat kaya dan tidak ada cara lain, bisa membuat saya kaya selain cara ini. 그런데 Atomi는 제가 이 회사의 돈을 나눠서 갖는 거기 때문에, 이 회사의 홍보 회사를 제가 하나 또 운영하는 느낌이더라고요. Jadi, karena istilahnya saya mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan, saya jadi berpikir bahwa saya ini juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan ini. 그리고, 제가 평생 일을 하는 것이 아니라, 선생님을 제가 만약에 했다고 하면, 60살까지 제가 일을 해야 되는데, Atomi 일은, 몇 년을 열심히 일하고 나면, 저희 부모님처럼, 아프더라도 돈이 계속 들어올 수 있다. 이 점이 너무 마음에 들었어요. Dan Atomi ini, kita tidak perlu melakukan bisnis ini sampai selamanya, tapi misalnya kalau saya adalah seorang guru, saya akan bekerja mungkin sampai 60 tahun, harus bekerja sampai 60 tahun, tapi kalau bekerja menjalankan bisnis Atomi ini, saya cukup menjalankannya, itu beberapa tahun dengan sangat kerja keras, tapi nanti saya bisa memetik hasilnya, seperti orang tua saya yang tidak harus bekerja, tapi penghasilannya bisa dua kali lipat lebih tinggi. 그런데 이렇게 좋은 건데, 돈을 내는 게 없대요. Dan ini dengan konsep yang sangat bagus ini, saya sama sekali tidak diharuskan untuk investasi uang. 그래서 20대인 저도 할 수 있을 것 같다. 제가 25살에 시작을 했는데, 할 수 있을 것 같다라는 생각이 들었습니다. Maka dari itu, orang seperti saya yang waktu itu memulainya usia 25 tahun, orang seperti saya yang usianya masih 20an pun bisa memulai bisnis ini. 그래서 엄마, 내가 이거 한번 해볼게, 나 잘 할 수 있을 것 같아, 라고 했는데, 잘 했을까요? Dan waktu itu, ketika saya bilang sama ibu saya, oke, ibu saya mau memulai bisnis ini, saya sepertinya akan bisa melakukan ini dengan baik. menurut teman-teman, ketika saya berbicara seperti itu kepada ibu saya, apakah saya benar-benar bisa melakukan bisnis ini dengan baik? jadi tidak, saya tidak bisa melakukannya. jadi, saya 오늘 여러분들한테 말씀드리고 싶은 것은, 여러분들이 잘하는 것도 중요하지만, 사실, saya 하면서 melakukannya, 잘하는 것보다는 꾸준히 하는 게 제일 중요하다, 이게 느껴지더라고요. jadi, saya ini sebenarnya, memang teman-teman mungkin bisa melakukannya dengan baik, tapi saya ingin mengatakan pada teman-teman, bahwa daripada melakukannya dengan baik, sebenarnya yang paling penting di Atomi ini adalah, melakukan pekerjaan ini secara terus menerus. jadi, itu sebenarnya yang lebih penting. 한국에 있는 사업자들은, 제가 해외에서 사업을 했다고 하니까, 제가 굉장히 elite인 줄 압니다. jadi, orang-orang pe-bisnis atau miens di Korea, itu mungkin berpikir bahwa, karena saya menjalankan bisnis di luar negeri, itu punya banyak partner di luar negeri, mungkin dipikir saya ini elite ya, orangnya? oh, 아니에요. 영어를 한 마디도 못합니다, 저는. oh, tapi sebenarnya tidak bisa. saya tidak elite, saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. 저는 한국에서 물건을 못 팔아서 해외로 나간 거예요. saya itu keluar negeri, karena saya tidak bisa menjual satu produk di Korea. 네, 제가 Atomi 제품 아세요? 하면, 다들 이렇게 저를 위아래로 쳐다보시면서, 어쩌다 젊은 학생이 저렇게 MLM을 시작했을까, 그런 표정으로 쳐다보시더라고요. jadi, waktu di Korea, misalnya, setiap kali saya menawarkan produk, itu orang itu langsung melihat saya, dari kepala sampai ujung kaki, terus melihat saya dengan prihatin, kenapa ya, anak muda seperti ini, mau melakukan bisnis MLM. 네, 그리고, 이제 다들 한국 같은 경우에는, 모두가 Atomi를 알기 때문에, Atomi 아세요? 얘기를 하면, 다들 얘기하는 게, 내 친구가 해서 이미 가입했어요. 이 얘기를 많이 하시더라고요. jadi, karena ini juga di Korea kan, banyak orang-orang sudah melakukan Atomi, jadi, ketika saya bertanya pada orang, apakah Anda mengetahui Atomi? jadi, biasanya responnya adalah, 어, teman saya melakukan Atomi kok? gitu. seperti Mbak Meri ya, orang itu banyak melihat saya, kalau di luar negeri itu mungkin, saya kelihatan kulitnya bagus, masih muda, jadi, sambil manggil opa-oppa ke saya, gitu, maka dari itu, saya memperanikan diri untuk keluar negeri. 근데, 막상 나가니까, 아무도 저한테 오빠라고 하는 사람이 없어요. tapi, karena saya kelihatan kulitnya itu, tanpa persiapan sama sekali, sama sekali tidak ada, ternyata yang memanggil saya, opa di luar negeri. 제가 말 걸면, 다 도망가더라고요. jadi, setiap kali saya berbicara, orang lari. 저는, 진짜 말레이시아를 처음 봤는데, 말레이시아에서 친구를 한 명 만들어가지고, 푸드코트에서, 미팅을 한 적이 있습니다. jadi, pertama kali itu, saya keluar negeri itu ke Malaysia, dan saya mencoba, mau membuat teman di Malaysia, dan akhirnya, waktu itu, saya mengadakan pertemuan di food court, salah satu food court di Malaysia. 근데, 이분이 웃으면서, 갑자기, 화장실 좀 다녀오신다, 그러는 거예요. tapi, orang ini itu, tiba-tiba, orang yang saya ajak ketemu di food court itu, tiba-tiba, tersenyum dan bilang, katanya, mau pergi ke toilet. 10분이 지나도 안 와요. tapi, setelah 10분, dia tidak kembali. 30분이 지나도 안 와요. setelah 30분, juga tidak kembali. saya, Weah-rubu beri-rubu beri-rubu. jadi, tasio? Weah-rubu, WhatsApp-rubu, 어딨냐, 물어봤는데, 조금만 기다리래요. jadi, maka dari itu, saya, jadiliat Weah, apa, di mana ya, orang ini? 뒤에, 웃는 이모티콘, 이렇게 보내주면서. sambil, saya tanya sama dia, di mana terus kasih, kayak, smiley? 한 시간 지나도 안 와요. 도망간 거예요. satu jam pun, dia tidak kembali, dia sebenarnya telah kabur. tapi, 요즘에는, 그래도, Liders Club에 들어가고, 강의를 하니까, 다시, 오빠, 오빠를, 해주시더라고요. tapi, setelah beberapa tahun berlalu, setelah saya masuk Liders Club, dia muncul kembali, dan bilang, opa, 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 ke saya lagi. 네, 그렇게 못했었는데, 저 같은 경우는, 저 같은 경우는, 이 헬스장을 나가기를 시작을 했습니다. jadi, saya memang, bisa dikatakan, kurang berskiller dalam jangkambisatomi waktu itu, terus, akhirnya saya mencoba untuk datang ke suatu gym. 왜냐면, 말레이시아에, 똑같i 저랑 사업을 하고 있는, 동생이 한 명 있었는데, 그 동생은, 헬스장을 나가면, 소비자들을 많이 모을 수 있다, 그러더라고요. kenapa saya pergi ke gym itu adalah, karena ada, saya bertemu, seorang kenalan saya di 말레이시아 juga, yang menjalankan bisnisatomi, katanya, setiap kali dia pergi ke gym itu, dia mengenalkan produk itu, katanya, banyak bisa jualan di situ. 헬스장에서 샤워를 하고, 거기에서, atomi evening care 쫙 펼쳐놓고, absolute 쫙 펼쳐놓고, 제가 막, 거기서 바르면, 사람들이 먼저 궁금해한대요. katanya, kalau umpamanya di gym itu, umpamanya lagi 샤워, terus, apa namanya, di buka ada semua, apa, evening care set misalnya, sambil pakai pakai, di situ, katanya orang itu, apa, dia orang itu malah kayak, yang penasaran duluan. umpamanya lagi, umpamanya lagi, topeng itu, mungkin saya terlihat aneh, jadi orang itu sama sekali, gak menyapa saya, gak ngajak saya ngomong. 네, 그래서 제가, 안되겠다 싶어서, 줌바반이랑, 요gaban을 계속 나가기 시작을 했습니다. jadi, saya berpikir, akhirnya, waktu itu, kayaknya, jim ini tidak bisa, akhirnya, saya mulai mencoba, untuk masuk ke, kelas zumba, dan kelas yoga. 네, 샤워실에는, 남자들만 있는데, 요gaban이랑, 줌바반은, 여자분들이 많기 때문에, 계속 나갔거든요. 그래서 거기서, 한 달 동안, 열심히 나가면서, 인사를 하기 시작했더니, 그분들이, 먼저 저한테, 물어보더라고요. jadi, mungkin, kira-kira, selama satu bulan, saya itu, menghadiri, kelas zumba, dan yoga, dengan sangat bersemangat, itu, akhirnya, sambil terus, menyapa, orang-orang di situ, akhirnya, suatu hari, orang-orang yang saya sering, apa itu, bertanya sama saya. 피부가 너무 반짝반짝한데, 화장품, apa yang usurnya, 물어보시더라고요. kulitnya bagus sekali, pakai skincare apa? 그래서, 여기 계신 분들 중에, 이제, 막, 사업을 시작을 하셔가지고, 내가, 포인트가, 참, 안 올라옵니다. 포인트를, 어떻게 하면, 나는, 물건을, 팔아본 적이, 없는데, 어떻게 하면, 포인트가, 늘어날까요? 라고, 하시는 분이, 있으면, 좋은 팁이, 하나가 있어요. terutama, untuk teman-teman, disney, yang baru, memulai, bisnis, atomi, misalnya, saya, susah, untuk menaikan, PV, saya, enggak punya, PV, bagaimana, cara saya, supaya, bisa menaikan, PV, itu, saya punya, tipsnya. 일단, 여러분들이, atomi, 물건들을, 한 번씩, 싹, 써보시고, 여러분들이, 겉모습이, 여러분들이, 먼저, 바뀌셔야 됩니다. jadi, yang pertama sekali adalah, teman-teman harus coba, semua produk atomi, mulai dari teman-teman, rubahlah, penampilan Anda, dari luar, dengan produk atomi. terutama atomi itu, baru pertama kali, memulai, itu, pastikan, kita berceritanya, itu, kepada, teman-teman, di sekitar kita. 친구들은, 저를 생각할 때, 이미지가 있죠. tapi, kalau, teman-teman itu, biasanya, kan, sudah mempunyai, image, tentang, kita, diri kita, image, yang, sudah, awal, mereka, pegang, tentang, diri kita. 제 친구들은, 저를 딱 생각을 할 때, 어제는, 학교 다닐 때, 맨날, 수업 때, 누워가지고, 자던해, 졸던해, 이런 이미지인 거지, 제가 성공한, 비즈니스로, 성공할 이미지의, 사람이 절대 아닌 거예요. Jadi, kalau, teman-teman saya, itu, mengingat saya, image saya, itu, sebagai, anak yang, kalau, di kelas itu, suka, tidur, jadi, ketika, apa, ketika, saya, ingin berbicara, tentang, bisnis atomi, dan, mengatakan, bahwa, saya bisa, sukses, itu, teman-teman saya, pasti, berpikir, bahwa, saya, tidak mungkin, sukses, karena, saya, saja, dulu, di sekolah, itu, seringnya, tidur, saja, kerjanya. 그래서, 제가, 이, atom, 이야기를, 해도, 잘, 듣지를, 않더라고요. maka, ketika, saya, berbicara tentang, atom, itu, sama sekali, teman saya, tidak mendengarkan. 그런데, 여러분이, atom, 화장품을, 쓰고, 피부가, 많이, 좋아져, 가지고, pancak, 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 berbicara tentang, condi션이, 매일, 안 좋아졌었는데, 어느, nal, 부터, 너무, 튼튼한 모습으로, 친구들, 앞에, 나타나면, 너, 뭐 먹고, 그렇게, 좋아졌어? 운동했어? 하면서, 궁금해하겠죠. Atau, misalnya, teman-teman, biasanya, mungkin, agak, lemah, agak, kurang, bertenaga, gitu, sakit, sakit, tapi, setelah pakai, product, atom, menjadi, lebih, sehat, terus, datang ke, Mereka akan bertanya sendiri, kok tiba-tiba dia jadi bersemangat, jadi lebih sehat ya? Jadi, kalian akan mencoba Atomi untuk mencoba semua produk Atomi Dan dari situ, kalian pilih produk yang paling suka Dan berubah diri anda terutama dari penampilan luar Dan juga, produk yang sudah lakukan Kalian akan membuat perubahan yang berubah Kemudian, kalian, ketika mengubah penampilan anda secara kulit dan kesehatan Cara bagus juga adalah dengan mengubah cara berpakaian teman-teman Mereka pernah membuat t-shirt dan kesehatan Mereka pernah membuat t-shirt dan kesehatan Jadi, kalau misalnya Dengan pakaian casual seperti itu Saya datang ke toko yang misalnya Tidak saya kenal Tidak saya tahu orang-orangnya Itu biasanya orang itu menyapa saya Itu dengan bahasa santai Bukan bahasa formal Jadi, istilahnya Melihat saya itu Menggunakan bahasa informal Dan ketika seperti itu Banyak orang-orang yang justru bertanya Saya, pekerjaan orang tua saya apa? Saya menjawab orang tua saya menjawab Saya menjawab orang tua saya menjawab Orang tua saya menjawab Orang tua saya menjawab Orang tua saya menjawab Atomi Habis itu saya malah dilihatin Dari kepala sampai ujung kaki Sponsor dan 상담을 하면서 제가 옷차림을 받고 얘기를 딱 듣고 그때 제가 깔끔한 옷을 입고 찾아가서 그 같은 사람을 찾아갔는데 저를 기억을 못하시더라고요 Jadi, maka dari itu Saya konsultasi sama Sponsor saya Itu kemudian Sponsor saya Suruh saya untuk Mengganti baju saya Untuk yang lebih Menjadi lebih professional Hingga akhirnya Saya mengganti baju saya Lebih professional Dan saya datang Ke tempat yang sama Ternyata orang-orang Tersebut Tidak mengenali saya lagi Ketika saya menggunakan Pakaian yang berbeda 네, 그리고 그날 회원가입도 해주셨습니다 Dan hari itu Saya langsung mendapatkan Member baru 네, 그래서 특히나 어린 사업자면 어린 사업자일수록 더 그렇게 옷차림이나 겉모습에 신경을 쓰는 것이 참 좋을 것 같아요 Maka dari itu Terutama untuk Anak-anak muda Itu saya pikir juga Cobalah Untuk menggunakan baju yang Rapi Yang professional Menggantilah Penampilan Anda Untuk lebih professional Saya pikir itu penting Jadi 여at kerja Seperti Yang pertama Saya sangat Ingin Teman teman Enchoba Produk Atomi Dan dengan Produk Atomi Jadi saya benar-benar ingin mengucapkan hal tersebut. Jadi ketika konsultasi itu saya banyak mendengarkan bahwa orang itu berkata seperti ini. Nanti kalau saya sudah sukses di Atomi baru saya akan banyak-banyak membeli produk Atomi. atau menurutnya banyak berkata seperti ini dan terutama untuk perbisnis laki-laki misalnya banyak yang berkata bahwa karena saya adalah seorang perbisnis saya tidak harus menggunakan produknya pun bisa. Jadi banyak orang yang mengatakan seperti itu juga. Tapi selama saya menjalankan bisnis Atomi selama 5 tahun ini orang-orang yang berkata seperti tadi itu satu pun tidak ada yang bertahan di bisnis Atomi sampai sekarang. Jadi teman-teman itu tidak kaya dulu baru bisa membeli produk Atomi. Tapi gunakanlah produk Atomi dulu untuk mengubah penampilan Anda dari luar untuk Anda bisa mengenalkan produk Atomi. Jadi itu urutannya terbalik ya. 그렇게 헬스장에서 물건을 쓰다가 감동을 하는 사람이 한 명 나오니까 그분이 스스로 막 사람들한테 얘기를 해주기 시작하더라고요. Jadi kan waktu itu saya mengenalkan produk Atomi itu kepada salah satu orang di gym itu. Dan beliau itu setelah memakai dan sepertinya sangat suka produknya, sangat terharu dengan kualitas produknya. Dan akhirnya orang tersebutlah yang menyebarkan berita baik bahwa kalau mau kulit lebih bagus, belanjalah di dia. Maksudnya di Ligono. Jadi kemudian saya itu pergi ke Thailand karena saya itu menemukan orang yang katanya mau menjalankan bisnis, saya menemukan partner bisnis, jadi saya pergi ke Thailand. Dan apa penataan katanya bisa dikatakan itu sangat bagus. Dan dia ketika bertemu saya itu langsung berkata pada saya bahwa saya pasti akan menjalankan bisnis atomi Tapi dia itu berkata pada saya bahwa kalau masalah bisnis pasti saya dong yang lebih tahu memang kamu tahu apa Jadi dia bilang kayak gini, sisanya nanti masalah urusan bisnis saya yang akan mengurus Jadi kamu, Ligono, urusin aja satu kantor, sediakan saya satu kantor, manage satu kantor itu, sisanya saya yang atur Tapi, bagaimana kamu? Tapi setelah mengatakan itu bagaimana akhir ceritanya? 저는 그때부터 제가 사업이 bisnis가 끝난 줄 알았어요 Tapi setelah saya melakukan hal tersebut seperti yang dia katakan, saya berpikir bahwa waktu itu adalah akhir dari bisnis atau misalnya Oh, 심장이 막 너무 두근두근 뛰어서 잠을 못자겠더라고요 Jantung saya berdebar sangat kencang dan saya waktu itu sulit tidur Jadi, saya 그때 auto sales master가 아니었는데 Bangkok에 있는 좋은 도시에, 좋은 거리에, 크게 사무실을 열었습니다 부모님에게 돈을 빌려서 Jadi, waktu itu saya bahkan belum auto sales master, tapi saya itu menyewa suatu kantor cukup bagus dan besar di Bangkok Dengan meminjam uang dari orang tua saya Jadi, tapi, 사무실을 열고 나니까 이분이 그만뒀어요 Tapi setelah saya membuka kantor tersebut Orang yang tadi menyuruh saya untuk set up kantor itu tiba-tiba pergi Bilang katanya selesai melakukan bisnis Jadi, ternyata, kenapa orang itu mau berhenti tiba-tiba melakukan bisnis Atomi Katanya dia itu bawa produknya dia ke semua teman-temannya untuk mengajak menjalankan bisnis Atomi Katanya semua teman-teman yang dikasih hadiah Produk Atomi dan diajak bisnis itu semuanya menolak untuk menjalankan bisnis Atomi Oh, 너 정말 좋은 bisnis 한다 이게 아니라, 네가 어쩌다 이렇게 치약하는 작은 일까지 갔냐 이렇게 얘기를 해서 그분이 스트레스를 너무 많이 받은 거죠 Jadi, bukannya bilang bahwa, wah, ini bisnis yang sangat bagus yang Anda jalani sekarang Tapi, justru teman-temannya itu mencibir dengan mengatakan bahwa Apa yang terjadi pada kamu sampai-sampai kamu tuh malah melakukan bisnis kecil yang jual Jadi, teman-temannya berkata seperti itu 근데, 여기서 끝이 난 게 아니라, 이분이 Anti Atomi로 바뀌신 거예요 Tapi, itu tidak berhenti sampai dia berhenti menjalankan bisnis Atomi menyerah menjalankan bisnis Atomi Tapi, dia itu sudah berubah menjadi Anti Atomi sekarang 그래서, 제 핸드폰은 차단을 하시고 제 소비자들한테는 다 직접 전화를 하셔서 그래서, Atomi 하지 말라고 이야기를 다 하시더라고요 Kemudian, dia menelpon semua konsumen saya untuk mengatakan, jangan menjalankan bisnis Atomi bersama orang itu 거기서 끝이 아니라, 제가 미팅을 하는 자리가 있으면 거기에 직접 찾아오셔서 방해하신 날도 참 많았습니다 Jadi, waktu itu saya juga misalnya sedang meeting terus dia juga datang, sempat mengganggu saya beberapa kali mengganggu meeting saya 제 partner 분들은 아실 텐데, 제가 머리가 여기가 뒤에가 거의 없어요 스트레스를 너무 많이 받아서 머리가 정말 많이 빠졌습니다 그때 Jadi, kalau misalnya partner saya mungkin tahu ya rambut saya itu di belakang, itu botak, itu banyak ga adanya itu karena saya saking 스트레스 kali 지금은 다시 많이 낫어요 Tapi, kalau sekarang sih sudah banyak tumbuhnya rambutnya 근데, 저는 이분이 너무 필요한 거예요 왜냐하면 태국어를 할 수 있는 사람이 한국어랑 태국어를 둘 다 할 수 있는 사람이 무조건 있어야 되니까 이분한테 너무 도움을 받아야 되는 거예요 Tapi, saya itu sangat memerlukan orang ini karena belia bisa bahasa Korea juga, bisa bahasa Thailand juga jadi, saya pikir itu sangat penting ada orang yang bisa bahasa Thailand dan Korea juga jadi, saya itu sangat membutuhkan bantuan belia 그래서, 그분이 무슨 얘기를 하든 간에 정말 밤마다 그분을 찾아가서 이야기를 했던 시절이 있었습니다 jadi, apapun, waktu itu saya, apapun yang dia katakan itu saya selalu mengunjungi belia tiap malam 근데, 이분이 이분의, 이분은 결국에 Atomi 비즈니스를 끝까지 안 하셨어요 tapi, orang ini memang sampai akhir itu tidak mau menjalankan 비즈니스 Atomi 근데, 재미있는 거는 이분의 친구분이 물건을 다시 사러 저한테 오셨었습니다 tapi, hal yang menarik adalah ada temannya orang ini itu datang lagi ke saya karena mau membeli produk lagi 네, 그랬는데 제가 너무 오랜만에 봤던 한국인이라서 너무 반갑고 해서 커피 좀 마시고 가세요 한마디 했거든요 maka, waktu itu saya kan, karena udah lama gak ketemu sama orang yang bisa bahasa korea waktu itu jadi, saya langsung ngomong sama temannya itu, saya bilang minum kopi dulu ya singgah sebentar dan minum kopi di tempat saya 네, 그랬는데 이분이 커피를 드시면서 먼저 저한테 물어보셨습니다 이 비즈니스는 무슨 비즈니스에요 돈이 되나요? 먼저 물어봤어요 dan, waktu sambil minum kopi itu, ternyata orang itu yang duluan tanya ke saya ini bisnis apa sih sebenarnya? bisnis ini apakah benar-benar bisa menghasilkan uang? itu, orang itu duluan bertanya pada saya 근데, 그때 이비 갑자기 심장이 쿵 떨어지는 거예요 쿵 떨어진다 무슨 말인지 알아요? 네 알아요 jadi, waktu itu orang itu karena orang itu bertanya seperti itu saya malah merasakan bahwa jantung saya itu jantung jadi, saya langsung tegang saya dah gak bisa ngomong apa-apa waktu itu 왜냐면, 제 입으로 사업 설명을 해봤던 적이 한 번도 없었어요 kenapa saya tegang? karena saya ternyata sama sekali belum pernah yang namanya menjelaskan 비즈니스 saya belum pernah STP sama sekali 저는 그때 sales master 기는 했었는데 제 가장 큰 스트레스 뭐였냐면 왜 나는 파트너가 한 명도 없을까 이거였었거든요 jadi, saya memang waktu itu sudah melalui masa menjadi sales master tapi, waktu itu yang paling membuat 스트레스 근데, 지금 생각해 보니까 그 전에 제 입으로 사업 설명을 했던 적이 한 번도 없었던 거예요 근데, 지금 제가 생각해 보니까 제가 처음에 제가 처음에 일하는 STP 네 그래서 제가 그분을 어떻게라도 잡았기 때문에 제가 머릿속에서 아는 얘기를 다 시작했습니다 근데, waktu itu 제가 정말 정말 파트너 그래서 제가 처음 보는 사람한테 3시간을 얘기를 했더라고요 그래서 제가 얘기하는 ATOMI 그 사람 처음에 처음 3시간 그러니까 제 파트너들은 이 얘기를 듣고 어떻게 처음 사업 설명을 3시간이냐 대단하다 박수를 지시더라고요 그래서 파트너 파트너 제가 듣고 제가 듣고 제가 얘기하는 STP 3시간 그리고 제가 제가 방법을 말씀드리면 했던 얘기 또 하고 또 하면 됩니다 여러분 제가 말을 그때 얼마나 못 사장님이랑 얘기를 해본 적이 있어요 그때 이해하셨어요 물어봤거든요 그래서 제가 설명해 몇몇 가르침 몇몇 가르침 몇몇 가르침 3시간 무슨 말인지 하나도 못 알아드렸대요 그녀 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 열심히 열심히 다녀 그녀 그녀 anyone 그녀 사실 그녀 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 특히 오히려 그녀 연결� całe 에 다 그녀 고려 Dan ternyata orang itu ketika setelah searching di Youtube itu dia akhirnya menyadari bahwa ternyata ini adalah bisnis yang saya cari-cari selama ini. Dan dia itu coba telpon teman-temannya dia di Korea, dia tanya ke semua teman-temannya, katanya satu pun dari teman-temannya itu tidak ada yang membenci atau tidak. Dan akhirnya orang tersebut berpikir bahwa oke saya yang akan melakukan bisnis Atomi dan sekarang Belia telah menjadi Sheryl Rose Master di Thailand. Jadi dari itu saya berpikir bahwa sebenarnya kalau misalnya bisnis ini cepat kita harus mempunyai partner. Tapi misalnya kalau misalnya anda bekerja dengan sangat keras pun tapi tidak muncul partner itu teman-teman harus memikirkan dua hal. Jadi dua hal tersebut adalah misalnya sukses akademik yang dibuat oleh headquarternya Atomi dan di zoom meeting seperti ini. Apakah teman-teman mendengarkan ini sendiri? Dan misalnya kalau teman-teman berpikir juga apabila teman-teman tidak berpikir Masuk ke dalam sistem seperti ini tidak datang ke seminar tapi mau menjual, mau mengenakan produk Atomi di luar itu sebenarnya sama sekali tidak akan membawa anda menjadi sukses di bisnis ini. Dan yang kedua adalah teman-teman harus bisa menjelaskan, STP menjelaskan tentang marketing plan itu sendiri. Jadi teman-teman harus melatih bagaimana cara berbicara marketing plan Atomi dan visi bisnis Atomi itu sendiri. Sukes akademiknya기 saja. Jadi gak ada kesan-teman harus menjelaskan tentang kejahatan? Dan kita itu bisa menjelaskan sektor hati-ban untuk memerati-ban. Jadi karena saya sedang-teman ini hanya satu kali satu bulan. Dan kita itu akan menjelaskan sektor hati tersebut tambah selama. Setelah ini akan menjelaskan sektor hati-ban untuk menjelaskan itu. Jadi kita sama sekali, kita sebenarnya tidak bisa bergantung selamanya kepada sponsor kita. Jadi kalian masih belum sales master atau sales master일 때 늦은 건 없으니까 계속해서 스스로 입으로 사업 설명해 보시는 경험이 너무 중요합니다. Jadi disini teman-teman misalnya belum sales master atau yang masih sales master misalnya teman-teman harus terus menerus melatih bagaimana mengucapkan bagaimana menceritakan marketing plan atomi 근데 또 이런 것도 있어요. 그래서 많은 분들이 또 사업 설명을 해야 된다고 하면 sponsor님 저는 말을 잘 못해가지고 말을 잘 못해가지고 shoulder plan을 못하겠어요. 이런 얘기들을 많이 하세요. dan kalau biasanya saya berkata ayuk latihan berbicara tentang marketing plan biasanya banyak orang yang berkata seperti ini sponsor saya itu tidak pandai berbicara saya tidak bisa lah sepertinya saya melakukan STP shoulder plan ini 근데 제가 경험해 본 바에 의하면 여러분들이 말을 잘하고 못하고 보다 더 중요한 거는 일단 말을 해보는 겁니다. jadi berdasarkan pengalaman saya ternyata dibandingkan anda pintar ngomong atau enggak yang lebih penting adalah anda ngomong apa enggak 비즈니스의 머리가 좋고 센스가 좋으신 분들은 여러분들이 말을 정말 못해도 거기서 뭔가를 느끼시고 나오시더라고요. jadi untuk orang-orang yang punya sense bisnis yang bagus meskipun teman-teman itu tidak pandai berbicara pun itu otaknya sudah bergerak sendiri dan dia bisa keluar sendiri sebagai pebisnis dari tim anda. 그래서 예제로 저는 언제 제가 한국에 들어와서 말을 너무 잘했다 이랬었던 때가 있는데 나중에 들으니까 그분 느끼기에는 무슨 말을 하는지 너무 말이 빨라서 한마디도 못 알아들었대요. jadi waktu itu pun ada masa ketika saya berfikir oh saya sudah menjelaskan dengan bagus saya sangat pintar ngomong sekali tapi ternyata ketika saya kembali lagi ke orang yang saya jelaskan tersebut orang itu malah berkata bahwa waktu itu dia tidak mengerti apa-apa sama sekali. 근데 어느 날은 제가 친구들끼리 동창회를 하다가 갑자기 partner가 불러서 술에 취한 상태로 사업 설명을 한 적이 한 번 있습니다. jadi waktu itu pernah saya waktu itu sedang lagi minum sama teman-teman saya lagi kumpul sama teman-teman saya tapi tiba-tiba partner saya nelpon dan saya harus datang ke sana dan waktu itu saya pernah menjelaskan melakukan STP marketing plan Atomi dalam keadaan mabuk 근데 더 문제는 듣는 분도 술에 취해서 오셨었어요 tapi yang lebih lucunya lagi orang yang datang mendengarkan penjelasan bisnis saya itu ternyata dia juga mabuk 서로 서로 무슨 얘기를 하는지 몰랐던 short-up plan 자리 katakan sebenarnya sebenarnya bukan masalah teman-teman melakukannya dengan pintar dengan baik atau tidak tapi yang paling penting sebenarnya adalah anda harus melakukannya berbicara berbicara 그래서 하다가 보면서 느끼는게 Atomi 라고 하는게 참 지름길이 없구나 이걸 많이 느껴요 지름길이는 몰라요 short-cut jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa Atomi dalam business Atomi 이런 짧은 여러분들의 경험들이 모여가지고 그 경험들이 쌓이고 쌓여가지고 여러분이 어느 순간 폭발하듯이 그룹이 커지더라고요 그래서 sedikit demi sedikit itu kita mengumpulkan pengalaman kita sedikit 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 그런 경험이 있기 때문에 저 역시도 외국어를 하나도 하지 못하지만 많은 나라의 파트너가 생기게 됐고 지금 이렇게 자가격리를 하는 와중에도 집 밖으로 못 나가고 있는 와중에도 매출이 계속 올라오는 일이 실제로 일어났습니다 그래서 오늘 제가 애터미를 하면서 사실 겪었던 일 중에서 초반에 도움이 될만한 이야기들을 몇 가지 드렸어요 그래서 오늘 제가 소개해드렸습니다 제가 처음에 시작한 Atomi 저의 첫 번째는 내가 물건을 싹 Atomi에 나오는 물건들을 싹 써보면서 내가 겉모습이 첫 번째는 mari kita menggunakan 모든 Atomi 그리고 저희 그리고 두 번째는 제가 태국에 있던 사장님이 그만뒀지만 그분 지인분한테서 사람이 나왔잖아요 파트너가 나와서 Sharon Rose Master가 나왔잖아요 그래서 여러분들의 소비자나 여러분들의 친구가 거절을 하더라도 너무 크게 스트레스 받지 마세요 왜냐하면 그분들은 안하지만 그분들의 친구들은 사업을 생각할 수 있습니다 그래서 제가 여러분들의 원하는 하나 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 Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman berpikir ingin mempunyai partner bisnis di Atomi, jangan sampai teman-teman itu Dan jangan lupa untuk terus mencoba berbicara untuk menjelaskan marketing plan, show the plan Atomi Ternyata sudah lewat satu jam ya Bisa dikatakan sekarang di Korea itu corona itu pada keadaan yang sangat-sangat parah Jadi ini corona itu berpikirkan namunannya tidak terakhir Corona itu tidak terakhir akan menjelaskan keadaan yang terakhir Dan kalau kita bisa bilang, corona ini sudah selesai pun perangkat keadaan yang terakhir Jadi kita masih belum tahu, korona ini akan sampai kapan nantinya? 생각을 한번 해볼게요. SARS, MERS, KORONA. 이것들이 오면서 점점 더 안 좋아지고 있잖아요. Jadi kalau teman-teman berfikir, misalnya SARS, MERS, KORONA. Jadi kayaknya makin lama makin ada yang lebih parah lagi. makin lama makin parah. 그래서 KORONA가 끝이 아닐 수도 있다고 하는 겁니다. 이런 위기의 시대에 여러분들이 애터미같이 좋은 플랫폼을 찾아서 꾸준히 찾아서 다음보다 더 큰 위기가 왔을 때도 버틸 수 있는 그런 연금을 하나 꼭 만들어 놓으셨으면 좋겠습니다. Maka dari itu keliatanya ini kan tidak akan berakhir dan meskipun ini adalah krisis mungkin nanti kedepannya akan ada krisis yang lebih besar lagi. jadi meskipun sekarang teman-teman sedang menghadapi krisis saya berharap teman-teman bisa bertahan dan bisa mempunyai suatu pasif income yang bisa membuat kita bertahan nanti di masa depan ketika ada krisis yang lebih besar lagi. 모두 화이팅 하시고 2022년에는 좋은 일만 가득하셨으면 좋겠습니다. jadi saya berharap teman-teman semua tetap semangat dan semoga di 2022 ini teman-teman jadi lebih sukses lagi. saya akhiri sampai disini. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. kita pandai atau tidak tapi kita harus tetap berusaha untuk berbicara kepada siapa saja. gunakan produknya dan kita pasti bisa sukses di Atomi. dengan gunakan shortcut kita gunakan selalu 8 call semua sistem yang sudah ada di Atomi ini. semuanya pasti bisa sukses di Atomi. semoga teman-teman disini yang hadis disini semua adalah orang yang sangat beruntung bisa mengenal Atomi yang bisa mendapatkan pasti income dari Atomi tanpa memandang apakah ada virus apapun yang datang kemudian tapi kita sudah punya pegangan Atomi yang bisa membawa kita menuju sukses yang tidak pandang kena krisis apapun. oke semuanya. terima kasih atas kehadiran semuanya. adakah pertanyaan mau kita lanjut lagi enggak Bu Rani? apakah mungkin ada cita jawab atau gimana? sudah cukup ya karena sudah malam juga di sana beliau juga lagi kena karantina ya. jadi terima kasih semuanya. mari kita akhirin semuanya dengan ucakan apa? Atomi ayu ayu bisa yuk. mungkin micnya dibuka Bu Rani mungkin semuanya mari kita sama-sama saling sapa dari Toronto, dari Korea, dari manapun dari tim armada dimanapun di Bali atau dimanapun. yuk kita semuanya yuk. atomi ayu ayu bisa. bilang ayu ayu bisa. yuk. atomi ayu ayu bisa. tiga, dua, satu. Atomi ayu ayu bisa. tiga, Terima kasih Terima kasih